Intro Sirkuit Mandalika kini menjadi sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia Pasalnya, di sirkuit tersebut Indonesia kembali bisa menjadi tuan rumah MotoGP dan World Superbike Setelah berhasil menjadi tuan rumah MotoGP dan World Superbike pada tahun 2022 ini Pihak pengelola sirkuit Mandalika berburu homologasi dari Federasi Balap Mobil Internasional atau FIA Menurut Priyandi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengatakan Saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan FIA terkait homologasi sirkuit Mandalika Mendapatkan grade 2 untuk kategori balap mobil Jika terwujud, sirkuit Mandalika bisa menggelar ajang balap mobil dengan kelas di bawah balapan F1 Pertamina Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika Juga melakukan perbaikan menjelang bergulirnya World Superbike atau WSBK Pada 11 sampai dengan 13 November 2022 Curb atau gundukan gerigi di tepi lintasan balap yang dicat berwarna merah dan putih Menjadi salah satu bagian sirkuit yang diperbaiki Fungsi utama curb adalah untuk menahan pebalap keluar dari lintasan Karena daya cengkram atau grip lebih baik dari aspal Fungsi lain dari curb atau curb stones adalah untuk membantu pebalap menghidupkan kembali motornya Saat terjatuh tetapi motor masih layak untuk dimelanjutkan balapan Curb juga dapat digunakan untuk membantu pebalap melakukan jump start Hal tersebut dapat dilakukan pebalap karena curb memiliki permukaan yang bergerigi Yang mampu mencengkram ban belakang sehingga memudahkan mesin menyala Direktur Teknik dan Operasi Medalika Grand Prix Association atau MGPA Samsul Purba memastikan bahwa curb di sirkuit medalika sudah diganti Seperti di sirkuit Misano, Italia Perbaikan curb ini menjadi salah satu rekomendasi dari Dorna Sport dan Federasi International Motorcycle atau FIM Sekaligus menjadi syarat sirkuit medalika lulus dalam uji standar atau homologasi grade A Selain curb, rekomendasi perbaikan juga ada pada sisi lintasan aspel di sejumlah tikungan sirkuit atau runoff Penjualan tiket World Superbike atau WSBK di sirkuit Madarika ke Bupatan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Secara offline juga sudah mulai dibuka Sedangkan balapan motor kelas dunia itu sendiri akan digelar pada 11-13 November mendatang Sementara itu terkait penjualan tiket secara online Jamaludin mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya belum mengetahui berapa tiket yang sudah terjual Kepada calon penonton Namun target penonton WSBK Madarika 2022 sebanyak 40-45 ribu orang ITDC dan MGPA selaku penyelenggara telah merilis tiket WSBK Madarika 2022 Dengan harga paling rendah Rp74.750 Tiket berisal untuk tanggal 12 November 2022 dimulai pada harga Rp74.750.000 Sampai dengan Rp373.750 Sedangkan untuk tanggal 13 November 2022 dimulai pada harga Rp149.500 Sampai dengan Rp747.500 Selain tiket harian MGPA juga telah menyiapkan tiket weekend pass untuk Sabtu dan Minggu pada tiga kategori Dengan harga Rp186.875.000 sampai dengan Rp971.750 Semakin yang ada Rp746.550